Setelah tertangkapnya Farouk pengacara palsu di Polda Jatim Teman-teman harus lebih berhati-hati lagi terutama yang bekerja di Hongkong Kini di Hongkong diduga banyak ustadz palsu Sasarannya TKW atau pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di Hongkong Sejumlah dokumen dan surat-surat yang dibawanya gelar akademisnya diduga palsu Simak video sampai tuntas Ya tentunya yang mengutus Anda untuk keluar negeri berdakwah itu seharusnya juga memberikan bekal Tidak hanya materi tapi juga ilmu Pak Nah Anda di Hongkong ini Pak Kalau Ini surat Ini surat kosong kepada siapa Ini siapa ini Haji Ahmad Iqmal Fauzi Saya termasuk pengurusnya Pak Ini nama ini siapa ini Iya nama saya Pak Haji Ahmad Iqmal Fauzi Pendidikan sarjana pendidikan Iya MM singkatan dari Ya sekolah ekonomi Jadi jurusan aja jurusan Iya MM ini singkatan dari apa Itu magistra ekonomi Pak Oke Mas gister ekonomi Magister ekonomi bukan ME Nah itu kan nanti saya Pak Nah pendidikan ini kan orang kuliah Kalau SPD singkatan apa Pendidikan Sarjana pendidikan dimana sekolahnya Jadi tempat saya di Sumatera Iya maksudnya di kampus apa Sri Jaya Unsri Unsri MM MM ini singkatan apa sih Magister ekonomi Pak Bukan ME Ini sekarang menjadi ada Al-Fakir Ya itu tambahan dari Ustaz saya Ini Kiai saya Ini apa Ibarat itu Supaya Nggak sombong Bener Merealisatkan kepada daerah Maka akan disediakan seleksi program Biasiswa Calon Santri Hafid Indonesia Dan Da'i Muda Indonesia Program Pembibitan Penghafal Quran Mujudian Program pelatihan Da'i dan Da'iah Tingkat internasional Ini di pondok penjenengan Iya Pak Ada program Da'i dan Da'iah Terus penjenengan menjadi Majelis Menjadi apa disini Ketua Apa Bagian apa Di bidang apa nih Bagian penghajar Programnya Ya programnya Sampai kedudukannya Di dalam pondok santri Dalam program ini Sebagai apa Sebagai Pimpin harian Pak Pimpin harian Dan juga menjadi Instruktur Da'i Ya Yang tingkat bawah Tadi Tani ini ya Tingkat Dasar Ikro lah Kalau pasti Khamis-Mari Tadi Khamis Yang di TSD Bencit Nah saya isi Pokoknya siapa yang minta Insya Allah saya bantu Terus yang diisi Apa Metode apa Yang digunakan Atau Menghafal 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 Al-Quran Bapak sudah hafal Berapa Juz Kalau saya namanya Masih belajar Pak Saya baru Juz 30 Baru Juz 30 Atau 30 Juz Belum Pak Dari baru Juz Amma Iya Mohon maaf Karena saya masih belajar Pak Jadi Mohon maaf Saya Kan saya Hapanya itu baru Dari Dari Yasin Yasin kan bukan Juz 30 Iya Makanya Tapi saya Saya itu belajarnya Mulai dari Juz 30 Tapi saya Walaupun dari Yasin dulu Disuruh Apal Ayat Khamis-Yasin hafal Insya Allah Dikit-dikit belajarnya Nah sebagai Lembaga tafsir Bapak sendiri juga gak hafal Banyak Al-Quran Iya Mungkin kalau saya suruh baca Tajudnya gimana nih Jadi gini Pak Mohon maaf Ini kan kata Ustaz saya itu Sampaikanlah Apa yang kamu dapat Walau satu ayat Terus Jadi Bisa nih kamu hafal Al-Fatihah Dan tanya Kepada siapa disampaikan Yang butuh Pak Kalau misalnya orang yang Dan bagaimana cara Menyampaikannya Sampaikannya sesuai dengan Yang saya tahu Sampaikan Kalau saya kemarin tuh Ngajarin tentang Al-Fatihah kan Nah Al-Fatihah aja Banyak mereka yang Gak bisa bacanya Agak salah Jadi saya Gak Gak Macem kayak Pengalaman demi pengalaman Bisa dipakai Untuk teman-teman PMI Yang bekerja di Hongkong Agar lebih berhati-hati lagi Dalam mempercayai Seseorang Sudah banyak Korban dari garangan Korban dari Pengacara palsu Mudah-mudahan Tidak menjadi korban Dari pelaku-pelaku Palsu lainnya Karena Orang-orang yang Berniat menipu Mencari sasarannya Adalah Teman-teman TKW Banyak uang Dan gampang percaya Anda mempunyai pengalaman Ditipu orang Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih.